musik 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 oke, itu terkait dengan viral viral nya terkait dengan itu bakso yang memang diduga mengandung apa tadi daging tikus itu bagaimana dari pandangan wipom sendiri pak ya baiklah kalau kita lihat viral ya bakso yang diduga ya diduga mengandung daging tikus nah bakso sendiri ini ya kan tergolong dari pangan siap saji nah dimana pangan siap saji itu adalah untuk foksi pengawasan dari dinas kesehatan kabupaten kota terkait nah terkait dengan ini kami belum mendapatkan laporan nanti kami akan berkoordinasi kan dengan dinas kabupaten kota terkait dinas kesehatan untuk menindaklanjuti berita tersebut ya kan karena kan sekarang ini banyak yang awas banyak yang tidak betul sehingga kami harus melakukan turun ya pemastian apakah betul seperti yang diduga ya mungkin saya sebutkan lagi bahwa Badan POM ini bertugas untuk mengawasi tutoksinya adalah mengawasi pangan olahan nah jadi sudah ada pembagian tugas tapi Badan POM siap untuk membantu ya kan teman-teman dinas untuk bisa mengklarifikasi masalah ini coba nah kita lihat bahwa Badan POM juga terutama Badan POM Burung Talo ada program namanya PJS PJS Pangan Jajaran Anak Sekolah dimana program tersebut kami melakukan pengawasan terhadap pangan yang beredar di sekitar sekolah baik itu pangan segar atau pangan siap jadi maupun pangan olahan seperti BASO tapi ya ada di bingungan sekolah kemudian goreng-gorengan kemudian produk-produk yang biasa dikondisi oleh anak-anak sekolah kami melakukan pengawasan disitu dan selama yang kami tahu selama ini bahwa belum ditemukan sih hal-hal yang melanggar ketentuan terkait dengan produk-produk yang dikondisi anak sekolah nah balik ke masalah tadi ya kami belum melakukan kami akan melakukan konfirmasi ya kan terkait hal ini nanti akan ada dikoordinasikan dengan pihak wilayah kesehatan itu Pak? iya nanti akan kami koordinasikan dengan teman-teman di wilayah kesehatan kabupaten kota dimana produk tersebut diduga ditemukan ada imbawan tidak Pak? untuk masyarakat apalagi kan ini sekarang memiliki marak-marak apa? marak-maraknya apa? bukan maraknya sih maksudnya naik-naiknya untuk perekonomian lewat UMKM begitu ya ini kan memang tidak apa? tidak tersebar isu hoaks begitu tuh itu dari Bapak ada tidak mau untuk masyarakat iya saya imbawan kepada masyarakat terima kasih 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 terima kasih